Sialom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah online persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Mari kita mengawali persekutuan ini dengan memuji Tuhan Mars Lansia. Apakah masih ada minyak di dalam bulimu-bulimu? Janganlah agar tetap menyayang periksaanmu. Janganlah sampai ke depan di jalan, penuhilah bulimu-bulimu. Cukupkanlah bekal di jalanmu, berjaga lah selalu. Harga lanjut kursinya, jangan lelah dari bekarnya. Bagikan kasih, beritakan emailnya, seberapa pun yang engkau bisa. Harga lanjut kursinya, jangan lelah dari bekarnya. Terima kasih, 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 jangan lelah dari bekarnya. Sungguh suatu anugerah ya Bapak, apabila anak-anakmu masih bisa mengikuti ibadah online dalam persekutuan komisi usia lanjut. Kami percaya ya Bapak, anak-anakmu melangkah di tahun yang baru. Entah berapa ribu langkah lagi yang akan ditempuh. Tapi kami percaya, anak-anakmu mengucapkan syukur penuh dengan luapan, suka cita karena kasih Allah ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amen. Mari kita lanjutkan persekutan ini dengan memuji Tuhan berlimpah suka cita di hatiku. Berlimpah suka cita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Berlimpah suka cita di hatiku. Tetapi hatiku. Terima kasih benar di hatiku. Darang di hatiku. Aku bersyukur bersuka cita. Kasih hatiku di hatiku. Aku bersyukur bersuka cita. Kasih hatiku di hatiku. Darang di hatiku. Berlimpah suka cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku, di hatiku berlipas Suka cinta di hatiku, tetap di hatiku Oh, ku bersyukur, bersuka cinta, kasih Tuhan yang di dalamku Oh, ku bersyukur, bersuka cinta, kasih Tuhan yang di dalamku Tuhan yang di dalamku Cuman yang terkasih, sebenarnya lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Deslana dengan tema Masih Ada Yang Baru Lagi Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan Mari kita memuji Ya Tuhan, aku percaya Aku percaya Lewat di lembang air mata Aku percaya Berhormat mu, ya Tuhan, amin Aku percaya Aku percaya Tuhan, aku percaya Berhormat mu, ya Tuhan, amin Aku percaya Berhormat mu, ya Tuhan, amin Yang terkasih di dalam Tuhan Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021 Sebelum Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang ada di dalam surga Bapak yang sangat baik Terima kasih kami boleh memasuki tahun 2021 dalam keadaan sehat dan baik Kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu Di dalam persekutuan, warga, usia lanjut Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan Firman yang menguatkan kami di saat kami lemah Firman yang menghibur kami ketika kami bersusah hati Firman yang menopang kami ketika kami goyah Dan firman yang selalu menerangi hidup kami Kami mau mendengarkan firman Tuhan Kami mau merenungkannya Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami firman Tuhan Dan biarlah kami membuka hati dan pikiran kami Akan sabda Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih Tahun baru selalu Diawali dengan rencana-rencana baru Harapan-harapan baru Demikian juga tahun 2021 Pasti ada rencana-rencana Ada pengharapan-pengharapan yang kita buat Supaya terwujud di tahun 2021 Tetapi sama dengan ketika di awal tahun 2020 Kita sudah membuat juga rencana-rencana Memiliki pengharapan-pengharapan Tetapi ternyata Rencana dan pengharapan itu Mungkin tidak semua Tetapi berubah Banyak hal Yang kemudian tidak dapat terwujud Seperti rencana dan pengharapan kita di awal tahun 2020 Karena adanya pandemi COVID-19 Apa yang terjadi di tahun 2020 itu Membawa kegambangan juga di dalam hati kita Dalam hidup kita ketika kita memulai Tahun 2021 ini Bayangan-bayangan Apa yang akan terjadi di tahun 2021 Apakah lebih baik daripada tahun 2020 Adakah pengharapan-pengharapan baru Yang bisa kita harapkan terwujud di tahun 2021 Adakah sesuatu yang masih baru lagi di tahun 2021 Ataukah sama Sekalipun vaksin Untuk menanggulangi virus corona Sudah diproduksi Sudah mulai didistribusikan Tetapi masih ada kegalauan Apakah itu efektif Apakah tahun 2021 ini masih ada yang baru lagi Kita akan membuka Alkitab kita Kita akan membaca dari ratapan 3 Ayat 21 Sampai 26 Ratapan 3 Ayat 21 Sampai 26 Saya akan membacakannya buat kita semua Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap lagi Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Adalah baik menanti dengan diam Pertolongan Tuhan Demikianlah firma Tuhan Bapak Ibu Opa-Oma yang terkasih Kitab latapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia Nabi Yeremia sedang dalam keadaan duka Dan bahkan kalau kita membacanya di ayat yang ke-20 Dikatakan bahwa dia tertekan dirinya Dalam dirinya Dia mengalami pekanan Mengapa demikian? Karena dia melihat Kerajaan Yehuda yang runtuh Dan kota Yerusalem yang hancur Umat Tuhan Bangsa Israel yang tersisa Harus dibawa ke babel Kedalam pembuangan Yeremia begitu sedih Karena dia sudah berusaha Mengingatkan umat Tuhan Untuk taat kepada Tuhan Tetapi Umat Tuhan tidak melakukannya Sehingga pada akhirnya Terjadilah kehancuran Kota Yerusalem Dikatakan di sini Jiwaku selalu teringat akan hal itu Kata Yerimia Dan tertekan dalam diruku Tetapi yang sungguh luar biasa Yang dilakukan oleh Yerimia Di dalam ayat 21 dikatakan Tetapi Hal-hal inilah Yang ku perhatikan Jadi jiwanya tertekan Jiwanya sedih Dia dalam duka Bukankah itu sama dengan kondisi kita Mungkin saat ini Kita dalam kondisi tertekan Dengan adanya pandemi ini Kita sedih Kita berduka Tetapi Yerimia di sini mengatakan Tetapi hal inilah yang ku perhatikan Dia tidak fokus pada Apa yang terjadi Pada kesedihannya Pada ketertekanan jiwanya Tetapi inilah yang ku perhatikan Apa yang diperhatikan oleh Yerimia Di ayat ke-22 dikatakan Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaan Jadi di satu sisi Yerimia berduka Tetapi dia tidak terfokus Dan meratapi itu semua Tetapi dia mengalihkan hatinya Mengalihkan pikirannya Dengan berfokus kepada Tuhan Dia melihat bagaimana Di dalam kedukaannya Di dalam masalah yang dia hadapi Ada kasih setia Tuhan Dia mengenal Tuhan Dan dia tahu Posisi umat Tuhan Di mata Tuhan Bahwa Tuhan memberikan kepadanya Kasih setia Bukankah itu juga yang kita Alamin di tahun 2020 Sekalipun kita merasa tertekan Dengan kondisi pandemik Tetapi Kasih setia Tuhan Tetap menyertai kita Kalau hari ini kita masih hidup Itu karena kasih Setia Tuhan kepada kita Kita hidup dalam keadaan sehat Kita hidup dalam keadaan tercupi Itu adalah karena kasih Setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Rahmat Tuhan Tidak pernah habis Selalu ada Bahkan dikatakan Selalu baru Tidak pernah habis Dan selalu baru Bisa saja tidak habis Tapi tidak baru Tetapi kalau baru Pasti tidak pernah habis Dan bukankah itu juga yang Terjadi di dalam kehidupan kita Kita merasakan tiap hari Itu hari baru Itu hari baru Menjadi fokus Yerimia Sehingga dia mengatakan Oleh sebab itu Aku akan berharap Jadi inilah yang diperhatikan Oleh Yerimia Dan itu yang membuat dia Bisa berharap Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu Aku berharap Kepadanya Kalau kita memiliki Tuhan Tuhan bagian kita Tuhan yang Menyertai kita Maka kita Masih layak Untuk berharap Kepada Tuhan Di dalam Matius 6 Ayat 34 Dikatakan bahwa Kesusahan sehari Cukuplah Untuk sehari Masa lalu Tidak dapat kita ubah Tetapi masa depan Itu ada di tangan Tuhan Kalau Tuhan masih Memberikan kepada kita Hari ini Hari yang baru Maka ada pengharapan Yang baru Dikatakan disini Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu Aku berharap Kepadanya Kenapa kita hanya Berharap kepada Tuhan Karena Pengharapan itu Adalah anugerah Tuhan Maka Kalau yang memberikan Semuanya Adalah Tuhan Maka kita Wajib Berharap Hanya kepada Tuhan Di dalam Ayat 25 Dikatakan Tuhan Adalah baik Bagi orang yang Berharap Kepadanya Bagi jiwa Yang mencari Dia Tuhan itu Baik kepada Semua orang Tetapi dikatakan Disini Yang berharap Kepadanya Tuhan adalah Baik Artinya Kepada Seteorang yang Menaruh Pengharapan Kepada Tuhan Pasti Tuhan Juga baik Adalah baik Menanti Dengan diam Pertolongan Tuhan Maka Tidak perlu Kita Mengeluh Tidak perlu Kita Merasa Khawatir Tidak perlu Kemudian Kita Tidak tahu Apa yang harus Kita lakukan Kita merasa Bersedih Tidak bisa Bertemu Berkumpul Bukankah Suatu hal Yang masih Merupakan Berkat Tuhan Kalau kita Masih bisa Bertemu Sekalipun Tidak Secara Onside Tetapi Bertatap Muka Lewat Kamera Kita Masih bisa Berhubungan Lewat Handphone Seandainya Pandemik Ini terjadi Dengan Tidak ada Teknologi Seperti Saat ini Maka Betul-betul Kehidupan Kita Serasa Terasih Tetapi Bekankah Sesuatu Yang harus Kita syukuri Bahwa Pandemik Ini terjadi Dengan Teknologi Yang sudah Berkembang Pesat Seperti Saat ini Sehingga Kita Masih bisa Terhubung Bertatap Muka Masih bisa Say hello Mengetahui Oh temanku Masih dalam Keadaan Baik Kita bisa Melihat Wajah Bertatap Muka Sekalipun Tidak Langsung Bukankah Itu Rahmat Tuhan Kalau Kita Melihat Perkembangan HP Pertama Kali HP Muncul HP Itu Sebesar Botol Minum Mungkin Satu liter Atau 750 ml Besar Dan Berat Dan Hanya Bisa Buat Nelfon Saja Tetapi Kemudian Manusia Mengembangkan Handphone Menjadi Lebih Kecil Bisa Untuk Mengirim Pesan Kemudian Berkembang Lagi Muncul HP Yang Baru Ada Kameranya Bisa Buat Foto Kemudian Bisa Untuk Mengirimkan Gambar Bukan Hanya Pesan Dalam Kata Tetapi Gambar Foto Foto Kemudian Semakin Berkembang Lagi HP Tidak Pencet Pencet Tapi Touchscreen Tinggal Sentuh Saja Dan Banyak Berkembang Sampai HP Yang Saat Ini 4G 5G Dan Dalam Perkembangannya Nanti Akan Ada HP Yang Tidak Nampak Tidak Kasat Mata Tinggal Seperti Virtual Seperti Itu Manusia Menciptakan Semuanya Itu Untuk Apa Untuk Menolong Manusia Memberikan Kemudahan Kepada Manusia Diciptakan Selalu Yang Baru Yang Baru Untuk Menunjang Aktivitas Manusia Nah Kalau kita Perhatikan Manusia Saja Bisa Menciptakan Hal-hal Baru Atau Memberikan Hal-hal Yang Baru Kepada Manusia Untuk Kebaikan Manusia Terlebih Tuhan Kita Tuhan Yang Menciptakan Kita Tuhan Yang Maha Kuasa Pasti Bisa Memberikan Yang Baru Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Kebaikan Kita Kasih Setia Tuhan Tidak Berkesudahan Dan Kasih Itu Sudah Ditunjukkannya Dengan Memberikan Yesus Anaknya Yang Tunggal Untuk Menyelamatkan Kita Dari Hukuman Dosa Kristus Adalah Bukti Kasih Tuhan Dan Yesus Itu Adalah Harapan Orang Percaya Di Dalam Tuhan Selalu Ada Hal Yang Baru Masih Ada Yang Baru Lagi Karena Itu Berharaplah Hanya Kepada Tuhan Yang Mahabai Dan Maha Pengampun Maha Penyayang Maha Kasih Jadi Janganlah Kita Putus Harapan Tetapi Teruslah Menaruh Pengharapan Kepada Tuhan Karena Tuhan Pasti Memberikan Yang Terbaik Untuk Anak Anaknya Sehingga Kita Bisa Menatap Tahun 2021 Apapun Masalah Yang Akan Terjadi Tapi Dengan Iman Percaya Kepada Tuhan Bahwa Kasih Setia Tuhan Tidak Berkesudahan Rahmat Selalu Baru Tiap Pagi Tidak Pernah Habis Dan Kesetiaan Tuhan Besar Masih Ada Yang Baik Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Bapak Yang Ada Di Dalam Surga Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Mu Biarlah Firman Mu Ini Membukakan Mata Hati Kami Sekalipun Kami Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Kedepan Tetapi Ketika Kami Melihat Ke Belakang Bagaimana Kasih Setia Tuhan Memimpin Kehidupan Kami Sampai Saat Ini Maka Kami Percaya Bahwa Tuhan Juga Yang Akan Menolong Kami Memimpin Kami Menyertai Kami Untuk Menjalani Kehidupan Kami Sepanjang Tahun Ini Kami Percaya Tuhan Bahwa Ada Pengharapan Baru Di Dalam Tuhan Dan Tuhan Adalah Baik Bagi Setiap Orang Yang Menaruh Pengharapan Kepadamu Oleh Karena Itu Tuhan Kami Menyerahkan Seluruh Hidup Kami Kedalam Tangan Kuasa Tuhan Kami 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 Berjalan Bersama Dengan Tuhan Maka Kami Akan Dapat Melewati Setiap Hari Dalam Kehidupan Kami Karena Rahmat Tuhan Selalu Baru Tiap Pagi Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kami Berdoa Untuk Setiap Usaha Untuk Mengatasi Penyebaran Virus Corona Biarlah Tuhan Memberkati Setiap Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Demikian Juga Untuk Upaya Pembelian Vaksin Pendistribusinya Dan Proses Distribusinya Kepada Setiap Warga Biarlah Tuhan Memberkati Dan Vaksin Ini Boleh Tuhan Pakai Sebagai Alat Untuk Menjangka Kami Dari Serangan Virus Corona Biarlah Belas Kasihan Tuhan Ada Di Dalam Kehidupan Kami Umat Manusia Sehingga Kami Senang Rasa Menaruh Pengharapan Di Dalam Tuhan Terima Kasih Tuhan Berkatilah Bapak Ibu Opa Oma Yang Ada Yang Mendengarkan Kilihan Tuhan Pada Saat Ini Biarlah Tuhan Memberikan Terus Semangat Dengan Harapan Yang Baru Di Dalam Tuhan Bahwa Hidup Ini Masih Ada Yang Baru Terima Kasih Ya Bapak Terima Kasih Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Amin Terima Terima Kasih Untuk Budislana Kebenaran Firmannya Yang Begitu Indah Yang Bisa Diresapi Oli Setiap Pribadi Lepas Pribadi Jemaat GKI Peterongan Kita Akan Bertemu Kembali Pada Tanggal 23 Shalom Terima 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 kasih.